Kepingin punya wireless adapter yang langsung ditanam di komputer desktop kamu, pasangnya agak ribet, simak terus video ini guys Halo guys, kembali lagi ke channel Papa Yesa Di video kali ini ada sebuah alat wireless adapter yang cocok langsung dipasang ke komputer desktop kamu guys Yaitu wireless PCI Express Adapter TP-Link TL-WN781ND ini Yo, mari kita unboxing, review, dan install ke komputer kita Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk terus dukung channel ini guys dengan cara klik subscribe Langsung ke TKP, check it out Untuk kekuatan sinyalnya, menangkap 150 Mbps Wi-Fi Bersifat advanced security, bracketnya low profile and full height di dalamnya ya guys Kompatibel sistemnya, hanya versi Windows dan Linux Wireless adapter ini bisa digunakan untuk sehari-hari ya guys Karena memiliki frekuensi 2.43Hz yang sering dipakai pada umumnya Untuk spesifikasinya bisa kalian lihat disini Sudah mempunyai standar BGN Interface-nya menggunakan PCI Express 2.0 Antenanya cuma satu ya, yang kekuatannya 2dpi dan ada status LED-nya guys Oke, mari kita unboxing wireless PCI Express Adapter dari TP-Link ini guys Oke, yang pertama petunjuk penginstalan cepat dari TP-Link ini guys Jadi kalau kalian tidak mengerti dan tidak memasang alat ini bisa kalian lihat kitab ini guys Oke, berikutnya ini adalah kartu garansi ya Dari TP-Link ini Dan sekarang kita ambil wireless adapternya ya Dari yang dibungkus plastik ini Oke, inilah bentuknya PCI Wireless Express Adapter ini Dari TP-Link ini guys ya Yang sudah terpasang high bracketnya Yang status LED-nya ada di sebelah sini guys Untuk antena yang punya kekuatan 2dpi ini bisa dinaikkan dan bisa diturunkan guys Oke, berikutnya yang ini adalah low bracket profile tadi ya Jadi yang sudah terpasang tadi high bracket ya Sedangkan ini low bracketnya guys Berikutnya ini petunjuk cara penginstalan lagi ya Oke, berikut ini adalah CD drivernya Apabila Windows kita tidak mendukung alat ini bisa memakai driver ini guys Tapi biasanya kalau Windows 10 dan Windows 11 Jika memakai alat ini itu bisa langsung terkoneksi Bisa langsung terbaca guys Jadi tidak perlu CD drivernya Oke, langsung saja kita pasang alat ini guys Ke dalam komputer desktop kita Ini khusus komputer desktop bukan di laptop ya guys Oke, kita pasang langsung wireless PCI Express adapternya Tapi pastikan dulu bracketnya ya guys Jadi disini kan ada 2 bracket Bracket yang pendek dan bracket yang panjang Dilihat dari casing PC kamu ya Kalau bracketnya pendek ya pakai pendek Kalau yang panjang pakai yang panjang Disini saya pakai yang panjang guys Oke, langsung kita pasang saja Pasangnya di PCI Express Ini saya tunjukkan guys PCI Express nya Oke, sekarang kita baut dan kita kunci PCI Express ini Agar tidak goyang guys Dan kalau kita lihat di bagian belakang Bentuknya seperti ini guys Antenanya bisa dinaikkan dan juga sebenarnya bisa diturunkan ini guys Jadi pasangnya simple bukan Oke, sekarang kita menuju ke komputer kita Apakah sudah terdetek ya Wireless PCI adapter ini OS yang saya pakai adalah Windows 11 Untuk mengeceknya kita buka control panel Dengan mengetikan search control panel guys Oke, disini kita sudah mendapatkannya Kita tinggal langsung klik aja Di bagian ini kita klik network and sharing center Di bagian ini kita klik change adapter setting Disini kita bisa lihat Di bagian adapter option tadi Tertulis TP-Link Wireless and PCI Express Adapter Jadi sudah terbaca guys Cuma sifatnya disable Jadi adapter ini langsung terbaca Apabila kita memakai Windows 10 Dan Windows 11 Itu langsung terbaca adapternya guys Jadi tidak perlu misal lagi Tapi kalau versi di bawahnya Kita perlu pakai driver Yang ada di CD driver Atau kita download sendiri Di website TP-Link aja guys Oke, langsung kita enable ya adapter ini Dengan klik kanan Kita pilih enable Oke, disini sudah enable Terus kita menuju ke gambar bola dunia ini ya Dan di bagian Wifi Gambar Wifi ini Tertulis disitu available Kita pilih tanda panah yang arah kanan guys Oke, di bagian ini muncul nama-nama Wifi ya Yang tertangkap oleh Wifi adapter ini ya Disini saya pilih MR3040 Papayesa Di bagian ini kita masukkan passwordnya Kalau sudah selesai Kita pilih next Oke, sudah berhasil terkoneksi Dan sekarang kita coba Untuk tes speed alat ini guys Di bagian ini kita tekan go Dan sekarang kita tunggu Hasil dari speed test Dengan menggunakan alat ini guys Downloadnya sama uploadnya ya Ya, inilah hasilnya Hasil download dan uploadnya Downloadnya 5,9 Mbps Uploadnya 6,5 Mbps Lumayan kan? Is worth it Oke, demikian video kali ini Semoga video ini bisa bermanfaat Pada kalian semua Yang ingin punya wireless PCI Express adapter ini Ya, di TP-Link TL-WN781ND ini guys Cara installnya juga gampang Kalian bisa ikuti ya video ini Sehingga kalian bisa pasang sendiri Apabila video ini bermanfaat Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian ya guys Dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini guys Dengan cara klik subscribe, like, dan komen Dan bunyikan loncengnya Biar kalian ada notifikasi video yang terbaru Dari channel Papa Yesa Tetap selalu jaga kesehatan Dan jaga imunitas ke tubuh kita Dan jangan lupa Divaksin ya guys Agar kalian tetap mantap Sampai jumpa di video selanjutnya ya Bye Bye